Pemirsa peternakan sapi sering mendapat sorotan dari aktivis lingkungan hidup karena metana yang dihasilkan terutama oleh peternakan sapi secara industrial menjadi sumber besar gas rumah kaca. Tapi di Texas, sejumlah peternak berupaya menggagalkan peternakan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selengkapnya kita kembali simak laporan dari tim VOA dari Washington DC. Konsumsi daging sapi sudah menjadi tradisi di Texas, negara bagian yang identik dengan peternakan dan cowboy. Sejumlah peternak sapi di Texas kini kembali ke sistem peternak regeneratif yang tak mengurung sapi di dalam kandang dan memeripakan buatan guna mempercepat pengemukan. Yang dilakukan adalah mengembalakan sapi di padang rumput di area mereka sendiri. Hubs adalah pemilik peternakan fire and salt di bagian timur Texas. Dia dulunya beternak sapi di Oregon di pantai barat Amerika. Dengan metode regeneratif, setiap hari sapi dibawanya ke lokasi yang berbeda. Metode yang sama diterapkan di Jibar Sea Ranch, sebuah peternakan di Texas Utara, seluas sekitar 1.200 hektare. Menurut narrative, ia terilhami untuk memulai peternakan ramah lingkungan ini demi masa depan putranya. Sesu maksta ya melestin melakukannya Okay, Para peternak regeneratif yakin ada cara untuk mempertahankan peternakan sapi yang berkelanjutan dan minim jejak karbon. Konsumsi daging sapi sempat memuncak di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, tapi posisinya kemudian tersalip oleh daging ayam yang saat ini menjadi daging favorit bagi konsumen di Amerika Serikat. Tapi tetap saja peternakan sapi terutama bila dilaksanakan secara industrial terus mengundang sorotan karena dampak lingkungannya yang besar. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Untuk mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.